Halo so teman-teman kita udah selesai buat gajitannya buat suamiku inilah dia itu angsanya udah mau selesai Wow kebetulan ini udah satu jam Hai teman-teman semua welcome back ya to our YouTube channel selamat datang kembali di channelnya keluarga unik internasional di Jerman bersama saya disini Srimetris Lampul asal bermedan barang semuanya teman-teman apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat ya dalam pelindungan Tuhan yang makasih juga ada tetap syukur setelah dalam hidup ya teman-teman hari ini aku sedang persiapan kejutan ulang tahun suamiku yang ke-50 besok hari Senin tanggal 10 Mei kebetulan hari ini hari Minggu itu tanggal 9 adalah hari ibu so ini momen yang tepat untuk memberikan dia kejutan ya karena aku pernah yang ngasih suami kejutan gitu ya belum pernah juga masak spesial buat suamiku karena biasanya di arah-hari spesial itu suamiku yang masak untuk kami ya dan hari ini hari Minggu ini aku masak spesial buat suamiku yaitu aku udah mempersiapin angsa ya teman-teman dia tahunnya ini angsa untuk hari ibu ya karena hari ini hari ibu tapi ini adalah untuk kulang tahunnya yang ke-50 ya jadi bumbu-bumbu yang aku balurin ke angsanya ini tadi gampang-gampang aja teman-teman rupa bumbu-bumbu bubuk ya yang ini merica putih bawang putih bubuk terus mayoran aku kasih untuk bagian dalamnya ya teman-teman tuh di dalam terus baslikum juga untuk bagian dalam aku kasih terus cabe kering bubuk aku juga kasih disini ya karena suamiku tadinya kan kira untuk hari ibu ya dia pengen agak pedas gitu jadi aku kasih lah bubuk cabe gitu ya terus garam ya itu semua secukupnya saja ya teman-teman terus bagian dalamnya aku tadi kasih juga timian dia segengkem gini yang dari supermarket yang aku beli waktu itu terus bagian dalamnya juga disini ada kepalanya terus hati jantung aku masukin ke dalam sini tadi ya terus bagian dalam ini ada bumbu bawang putih yang bulat-bulat aku kasih satu bukan satu sih mesti satu genggam seperti itu ya satu yang bulat itu masukin ke dalam terus yang merah-merah ini juga adalah paprika ya teman-teman paprika bubuk ya terus sekarang ini aku mau ngasih ini bawang bombay ya teman-teman ini tiga siung saja bawang bombay tapi yang besar-besar biar angsanya ini tidak terlalu kering ya teman-teman ntar kalau misalnya udah masak ini bawang bombaynya so teman-teman aku sekarang mau potong bawang bombaynya dulu ya kita potong empat aja udah jangan terlalu banyak kecil oke dan akan aku masukin ke dalam perut angsanya tadi aku mau kasih sedikit garam lagi ya karena udah taruhin bawang tadi kopok-kopok so ini udah selesai so kita mau ikatin kakinya kita masukin dulu lemak-lemaknya sebenarnya ikatnya gini gengs ya ya harus kuat biar jangan lepas ketika dipanggang kita lihat sayapnya ya ini sayapnya udah patah teman-teman dari berarti.... oke So, teman-teman, ini angsanya, ya, udah selesai. Wuh, angsanya udah selesai, dan akan aku panggang nanti, di 3 jam kemudian, karena ini harus dihidiamin dulu, ya, di dalam kulkas, biar bumbunya itu meresap, ya. Selanjutnya, nanti, ya, teman-teman. Kalian, tonton dulu iklanku saat ini sambil kalian nunggu scene berikutnya. Hai, semuanya, ya, aku udah kembali lagi. Hari ini, aku udah berada di rumah bawah, ya, teman-teman. Dan sekarang itu aku mau persiapin kuisita berdua untuk suamiku. Dan aku itu mau buat namanya beer tart, ya. Tapi ini bukan kue, teman-teman, ya. Beda, dan aku sudah mempersiapin alat-alatnya, ini, ya. Dan beer sudah ada. Nah, bambangnya itu ada beberapa beer. Ini sekitar 20 botol beer, ya, teman-teman. Aku udah beli ekstra. Terus, aku udah beli ini, ya. Kartonnya yang tebal, ya, karton tebal, warna gold. Karena kan ulang tahunnya ke-50, ya, teman-teman. Terus, ini tadi untuk, apa, ya? Kertas alufolio. Untuk bawahnya ini, bawahnya ini kayu, ya, teman-teman. Kayu, terus double tip. Double tip. Terus, ini untuk kiasannya, ya, teman-teman. Lalu, ini ada konfetti 50, ya. Terus, gunting, ya. Terus, aku punya slasiban yang warna transparent, ya. Terus, aku punya juga, juga yang ini, teman-teman. Aku buat sendiri. Ya, aku buat sendiri, dia. Ya, buat sendiri. Ini rahasia, teman-teman, ya. Terus, teman-teman, nanti ada juga isi yang hiasan lainnya. Aku akan dibantu sama anak-anak. Dan, ikuti terus. Tapi, sebelum kita mulai, aku mau makan dulu lapar, coy. Ya, tadi pagi belum makan, hari ini juga belum makan. Dan, anksanya, udah aku taruh di dalam oven bagian bawah, ya, biar sama-sama sekalian kerja. Jadi, anksanya, ya, sekitar 155 menit, satu jam dulu aku panggang ke dalamnya. Ini pakai api atas dengan api bawah, ya, teman-teman. So, teman-teman, aku makan dulu, ya. Nanti kalian lihat cara buat birnya langsung. Dan aku akan percepat, biar kalian jangan selamanya. Oke, ikuti terus. So, semuanya, aku sudah siapkan. Ini di depan. Bubble spicy. So, semuanya, ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton. 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 kue birnya ya yang aku rakit sendiri wow ini lihat angkuman jadi sudah jadi itu semua sekian dulu video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya dan jangan lupa sapkan like comment share dan selesai kejutan kedua ya super manis dadah itu antanya sudah mau selesai wow ini sudah sampai jam kemudian selamat menikmati selamat menikmati